Bisa disampaikan Pak terkait aksi pada pagi hari ini dan tadi hasil mediasi dengan BPN beserta pihak. Siapa tadi Pak? Isin Pak. Dari pihak bagian Sengketa, SKP, Pak Adi ya. Di sini, hal ini kita menyampaikan aspirasi masyarakat yang notabene banyak tanah-tanah masyarakat, terutama lingkungan PSD, Serpong, yang terjolimi oleh pengusaha-pengusaha besar. Ini masyarakat kecil yang jadi korbannya. Untuk masalah kami, yaitu tanah masyarakat yang notabene sudah dikuasai sejak lama, ya sudah 50 tahun ke atas, kami pun sudah bayar pajak, sudah kami tempatin tanpa pemberitahuan, atau pemberitahuan kepada pihak warga, tiba-tiba tanah tersebut sudah menjadi sertifikat HGB, sehingga ketika kami puasai, tiba-tiba dipasang naplang dari pihak pengusaha yang ada di, pengusaha besar yang ada di sini. Pengusaha besar dari mana Pak? Mungkin pengusaha besar-besarnya ya, tahu sendiri lah di sini kan. Disebut aja Pak. Bisa disebutkan nama pun misalanya? Mungkin sendakmas atau PSD ya, sehingga ya kami sangat keberatan dengan adanya mafia-mafia seperti itu. Bisa dikalkulasi nggak Pak? Berapa luas tanah yang dikuasai pengembang? Ini kan ada beberapa ya, bukan satu aja, ini ada 10 ya, 10 item. Yang satu diantaranya Najib bin Jamling, Anil Wafan, Kupang Juni, Bajajah Rom, yang nyata-nyati, dan seterusnya. Nah ini yang rata-rata karena ini dikuasai oleh DSC tanpa ada kejelasan alas haknya gitu. Jadi warga tidak merasa menjual Pak? Tidak merasa menjual, tapi tanpa kejelasan haknya. Tiba-tiba ya sudah dikuasai karena mungkin dari pihak mafia-mafia yang lain. Kalau penjelasan dari BPN sendiri juga kenapa? Kalau itu penjelasan dari BPN sendiri, mereka hanya silahkan nanti dikomprotir di kepolisian apabila memang ini. Jadi tentunya kan di dalam tanah itu ada riwayat ya, ada riwayat kapan dijual, siapa yang menjual kan gitu. Sehingga untuk lebih mudahnya dikembangkan kepada pihak kepolisian. Kalau untuk kami minta ORK, minta apapun, kami tidak bisa. Yang bisa bakal minta ORK, dokumen itu hanya kepolisian. Sebetulnya kita harus ada laporan. Lepang kepolisian baru BPN membawa berkas-berkas jual belinya. Siapa yang menjual, siapa yang membeli kan gitu. Sehingga itulah terjadi ketimpangan-ketimpangan yang ada di sini. Dan Pak warga kapan melaporkan kepolisian? Ya insya Allah ini karena sudah ada petunjuk dari BPN, segera mungkin dilaporkan untuk mengetahui kejelasannya gitu. Kalau dengan adanya laporan kepolisian, nanti bisa jelasnya. Jadi intinya dibatalkan dulu, Hagi Bini Sinarmas lain akan dibatalkan oleh BPN. Karena memang itu hak raya. Jadi ada dua orang yang batalkan. Pemintaan kami dari masyarakat itu, tolong dibatalkan. Hagi Bini Sinarmas lain. Sagi Bini Sinarmas. Atas nama, kok Miein dan Miein. Banyak di sini ada 10 item yang tanya. Tadi warga demediasi BPN, warga dengan siapa, Pak? Bersengketa dengan siapa? Hari ini. BSD semua, Pak. Ini batalkan dengan BSD Sinarmas lain. Dari BPN tadi siapa, Pak? BPN tidak hadir dalam hal ini. Tadi tidak ada. BPN, kalau menurutnya Pak, tadi sih bagian seketa, Pak? Bagi ya bagian seketa. Hanya dibakili oleh bagian seketa. Karena ini rananya bagian seketa. Karena rananya BPN untuk membatalkan HGB itu, Pak, gimana BPN? BPN gimana? Jangan BPN ya. Memang untuk penegakan keadilan, sangat merespon BPN. Di sini, Raman ini sangat mersipul sekali dengan adanya kedatangan kami. Sehingga BIO hanya dengan angkusnya untuk menyelesaikan hal ini. Mudah-mudahan untuk pelanjutannya putus-putus. Terselah dengan janji BIO akan diselesaikan betul ya. Bukan hanya janji-janji kosong. Terima kasih.